Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di TK Channel Channel yang akan selalu memberikan tentang alat, cara, dan teknik Di kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tutorial atau sekedar berbagi pengalaman Itu pengelasan elektroda dengan mesin last multi pro Guilan disini, multi pro mesin last IGPT, desain Perter Welder ini adalah sebenarnya mesin lastik Tapi, di sini yang saya bahas, bukan mesin lastik, tapi melainkan adalah mesin last MMA Dan disini juga kita akan mencoba untuk pengelasan MMA Mengenal multi pro ini adalah mesin last yang daya atau konsumsi listriknya Yaitu ada di kisaran 450 Watt saja kawan-kawan Oke, berhubung listriknya atau konsumsi dayanya kecil Di sini saya akan mencoba untuk pengelasan MMA Yang dimana kawat yang saya akan gunakan Adalah kawat atau elektroda LB52U Yang memang diameternya adalah 3,2 mili Itu, ini adalah kawat bertekanan yaitu E70-16LB52U Yang memang sering digunakan untuk penembusan baja Yang pokoknya pengelasan yang memiliki beban lebih atau tekanan Pipa mungkin jembatan pokoknya yang bertekanan atau memiliki beban Pastinya di sini kawat ini akan lebih keras untuk pencairannya Dan sengaja saya coba dengan mesin last multi pro yang 450 Watt Oke, kawan-kawan Di sini Saya hanya membagikan pengalaman Apakah mampu mesin last ini mengangkat Elektroda yang 3,2 mili Dengan ampere 125 Oke, kita coba di plat besi U Dan besi Siku Yang kebetulan adanya itu Dan ini hanya percobaan Dan kita akan coba Untuk mengelas Terima kasih telah menonton! Oke, kawan-kawan Dan inilah hasilnya dari pengelasan tadi Memang elektroda ini Keraknya sangat mengkilat Dan ketika kita bersihkan keraknya Kita akan lihat hasilnya Ya, karena saya memang belum cukup ahli di bidang pengelasan Jadi inilah hasil yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Setidaknya Mungkin cukup lah Cukup kuat ya, kawan-kawan Dan ini adalah kawatnya LB52U Dan ini hasilnya Setelah saya sedikit bersihkan tadi Itulah hasilnya Seperti ini Dan hasilnya juga Hasilnya pun juga tergantung Sang Welder Karena saya pemula Jadi hasilnya pun Pastinya pemula Ya, kawan-kawan Nah, ini hanya sebagai perbandingan Di sini Mesin LAS Multi Pro Yang 450W Ternyata mampu Untuk Mengelas Dengan menggunakan Kawat LB52U Mungkin teman-teman pemula Ada yang mau Atau baru Mau cari mesin Silahkan Rekomendasi Untuk Multi Pro TIG dan MMA Yang mengkonsumsi Daya listrik rendah Dan bisa digunakan Untuk Mengelas Sampai 3,2 Millimeter Bahkan Untuk kawat LAS LB52U Oke Sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Tentunya Bagi yang suka Dengan video saya Atau Kalau video saya Bermanfaat Silahkan Bantu dengan Like Comment Subscribe Dan tentu Bunyikan notifikasi Loncengnya Dan Jangan lupa juga Agar saya Bisa selalu Berkarya Dan membagikan Pengalaman-pengalaman Di bidang Cara Alat dan Teknik Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih